Halo, apa kabar pecinta sepak bola tanah air? Kami doakan, semoga sehat-sehat semuanya. Kembali lagi bersama Timnas hari ini, di mana kami akan menyampaikan kabar-kabar seputar Timnas paling update hari ini. Namun, sebelumnya mohon untuk klik subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru seputar Timnas dan Sepak Bola Indonesia. Akhirnya pelatih Tokyo Verde jujur juga, kualitas Pratama Arhan ternyata. Setelah kembali ke klub Pasca bergabung dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia, Pratama Arhan belum juga mendapatkan jatah debut bersama Tokyo Verde. Padahal, publik pecinta Sepak Bola Tanah Air berharap, dirinya akan tampil di babak ketiga Piala Kaisar Jepang. Di mana Tokyo Verde berhadapan dengan Kawasaki Frontail, Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022. Namun sayang, dalam laga yang dimenangkan oleh Tokyo Verde dengan skor 1-0 itu, nama Pratama Arhan kembali tidak diikut sertakan dalam susunan pemain yang dibawa. Seusai laga, pelatih baru Tokyo Verde yakni Hiroshi Jovoku, akhirnya jujur dan mengungkapkan alasan mengapa tidak memainkan Pratama Arhan. Saat saya melihat daftar pemain hari ini, saya berpikir line-up awal rata-rata usia pemain 23 tahun. Tapi, saya tidak memutuskan pemain atas dasar usia, namun berdasarkan kinerja. Pemain yang tampil bagus saat latihan, akan tampil di pertandingan. Saya ingin memperlakukan pemain senior dan pemain muda dengan adil, begitu katanya seperti dikutip dari halaman resmi Tokyo Verde. Menilik apa yang disampaikan oleh Hiroshi, dapat disimpulkan jika kualitas Pratama Arhan belum dianggap bisa tampil bagus saat latihan. Dengan demikian harapannya ke depan, back sayap timnas Indonesia itu bisa bekerja lebih keras agar mampu dipercaya di pertandingan resmi. Terima kasih telah menonton!